7 Tentara Amerika Serikat Terkena Serangan Dalam Serangan Baru-baru Ini Di Pangkalan Suriah Diduga, serangan itu dilancarkan oleh militan Islam di Irak. Dengan terus membantu sekutunya, Israel, Amerika Serikat terus dihantui kekalahan. Dikutip dari Time of India, di Timur Tengah, pasukan AS berulang kali diserang. Termasuk di antaranya serangan terbaru di Pangkalan Suriah. 7 Tentara AS terluka dalam baku tembak dengan militan Islam. Militan Islam ini bergabung dengan pasukan Irak di Gurun Barat Irak. Pada Jumat 30 Agustus, Pangkalan Amerika Serikat di ladang minyak Koniko yang ada di utara Deir Ezzor Suriah juga dihantam bom. Insiden pengeboman ini sekaligus menjadi kemunduran AS karena semakin berkurangnya personel militer AS di wilayah tersebut. Sebelumnya, Pangkalan Militer Amerika Serikat, AS, di kuasa Deir Ezzor, Suriah, diserang Drone Kamikaze, Kamis, 29 Agustus 2024. Serangan itu dilakukan kelompok yang didukung Iran di Suriah dan menargetkan Pangkalan Militer AS di ladang gas Konoko. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.